Nah, ini sering kan? Di goyang-goyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Annal Stari Kali ini saya akan memasak kangkung agar tetap hijau ya teman-teman Di sini saya sudah menyiapkan kangkung yang sudah dicuci dan sudah ditiriskan ya teman-teman Ini bumbunya, bawang merah, bawang putih, sudah saya iris-iris Ini adalah sambal Sudah siap saja ya teman-teman Saya menggunakan sambal terasi Karena saya tidak ada terasi Jadinya saya ada sambalnya Doang ya teman-teman Saya menggunakan ini Biasanya saya membuat bumbu sendiri Saya ulek ya teman-teman Dan ini ada Royco, gula sedikit dan garam Semuanya sudah saya jadikan satu ya teman-teman Dan saya sekarang akan memulai memasak Tapi sebelumnya saya menyiapkan Wajan yang sudah dikasih minyak Agar cepat panas ya teman-teman Karena Memasak kangkung agar tetap hijau itu harus Apinya benar-benar Besar ya teman-teman Ini sudah cukup Panasnya Saya masukkan daun Eh kok daun Salah Apa Bawang merah, bawang putih Saya gireng dulu Sampai wangi Kalau teman-teman Membuat bumbu Buat kangkung Bisa diiris semuanya Seperti cabai Merah Kayak gitu ya Cabai hijau Karena saya ini pakai sambal instan ya teman-teman Warnanya kecoklatan Apinya saya kecilkan dulu Terus Masukkan Bumbu Nanti di Kasih air sedikit Biar tidak lengket di sini Ataupun tidak usah dikasih air Agar nanti kangkungnya itu Tetap Hijau ya teman-teman Karena nanti kangkung Kalau sudah di oseng Pasti akan mengeluarkan air Sudah harum ya teman-teman Harum Wangi ya teman-teman Apinya harus benar-benar Besar ini ya Apinya ditebihkan lagi Dan dicampur rata Sampai harum Wangi Sekiranya Sudah kering seperti ini Masukkan kangkungnya Sampai bunyi sereng Nah Bunyi sereng kan Dikuyang-kuyang Kangkungnya Biar nipes ya teman-teman Biasa jalanin dan nipes Nanti itu kangkungnya Biar Tidak Kelihatan pucat ya teman-teman Di oseng Sampai keluar air Tidak usah dikasih air Karena teksturnya kangkung ini Mengeluarkan air teman-teman Di oseng terus Kalau udah nipes seperti ini Sudah mengeluarkan air Teman-teman Boleh mencicipi Kuahnya Sudah pas atau belum Sudah pas ya teman-teman Karena tadi sudah saya kasih Karena tadi sudah saya kasih garam Gula Gula Roiko Kedalam bungunya juga Jadi tidak usah ditambahin lagi Dikira-kira saja Dikulak balik Dikulak balik Seperti ini Sudah Nipes teman-teman Kasih belakutuk Belakutuk sebentar Sudah Sudah saya tutupkan Saya tutup Apinya teman-teman Saya matikan Sudah mateng teman-teman Tidak usah ditutup Ya gini Mateng Saya angkat Kedalam piring Mantap teman-teman Alhamdulillah Sangat Seger Buat makan nasi Hangat-hangat Indolita Ini kalau ada Tempe Tempe yang Tidak usah Dibuntel Itu ya teman-teman Tempe Goreng Yang Tidak usah Dipakai tepung Mantap Teman-teman Ini airnya Juga Bisa Dibuat Makan Ya teman-teman Jangan Dibuang Karena Ada rasa Juga Nah Sudah jadi Satu piring Teman-teman Mantap ya teman-teman Ini kelihatan Hijau Dan Tidak Wujud Amat Ya teman-teman Oseng Kangkung Cepat Mudah Dan tetap Hijau Teman-teman Oke teman-teman Sekian dulu Video dari saya Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman Yang sudah Menonton Video saya Dan Yang baru Menemukan Video saya Saya Ahri Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih